Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian di Samsi Channel Alhamdulillah mudah-mudahan Bapak Ibu semua dalam kondisi sehat ya Amin Bapak Ibu Baiklah pada kesempatan kali ini kita sharing kembali Bapak Ibu terkait simpatika ya saya akan sharing terkait hal yang sangat sederhana namun mudah-mudahan bermanfaat Bapak Ibu yaitu tentang menu fungsi menu-menu yang ada di dashboard atau portalnya simpatika ya Bapak Ibu sekalian ini sangat mudah sekali semua orang bisa akses Bapak Ibu tanpa masuk ke akun atau login pun siapa saja ya biarpun itu orang madrasah rumah madrasah atau bukan asal masuk di alamatnya Bapak Ibu simpatika.gemenag.go.id ini pilih rumah madrasah ya disini ada 6 agama ya Bapak Ibu ini bisa kita lihat Bapak Ibu ini semuanya hampir sama Bapak Ibu nah ini ada 6 agama yang ada disini ya kita akan bahas pada prinsipnya nanti sama langsung saja namun jangan lupa Bapak Ibu yang belum subscribe channel saya ya silahkan di subscribe dulu ya jangan lupa tekan loncengnya juga agar tidak ketinggalan dengan video-video saya like komentar dan silahkan bagikan Bapak Ibu ke rekan-rekan kita jika diatakan ini bermanfaat ya terima kasih Bapak Ibu kalian langsung saja kita ke menu madrasah ya sebenarnya yang lain juga bisa Bapak Ibu kita fokus disini yang pertama adalah beranda Bapak Ibu beranda disini tampilannya seperti ini salah satu fungsi yang bisa kita lakukan di beranda ini adalah kita bisa cek NUPTK maupun PAK ID dari siapa saja ya seakan kita tahu nama dan kotanya atau alamat kotanya atau sekolah induknya salah satu saja kita bisa tahu pelacak NUPTK maupun PAK ID dan detail dari PTK tersebut dengan modal nama atau salah satu dari tiga ini kemudian ketikan salah satu dari tiga ini kemudian lokasinya kotanya nama kotanya maka kita akan tahu detail biodata dari PTK tersebut Bapak Ibu ini yang pertama di menu randa ya di postingan sebelumnya saya sudah pernah sharing Bapak Ibu bagaimana cara mencari PAK ID dari siapapun yang akan kita cari ya caranya disini ya tinggal klik ketik nama kemudian kotanya nah contoh nama saya ya Bapak Ibu kalian kemudian kotanya nah ini kita langsung bisa cek nah ini dari beberapa nama yang sama bisa lihat detailnya Bapak Ibu nah ini ya ini contohnya oke ini salah satu fungsi menu randa kemudian yang menu kedua di dashboard simpatika ini tanpa login ya Bapak Ibu sekalian siapapun bisa akses kita bisa melihat kebutuhan guru tiap mapel tiap madrasah Bapak Ibu jadi madrasah mana pun ya madrasah mana pun kita bisa cek kebutuhan gurunya untuk tiap mapel ya saya kasih contoh ya Bapak Ibu sekalian nah ini kita bisa lihat kebutuhan gurunya baik keritas jumlah siswanya juga Bapak Ibu tiap mapel itu yang kurang berapa yang lebih berapa ini kita bisa cek di video sebelumnya juga saya sudah sharing ya kemudian menu berikutnya adalah ini ada satu, dua, tiga adalah prosedur Bapak Ibu disini adalah petunjuk berbagai matam prosedur di pekerjaan di simpatika ya antara lain yang pertama jika ada PTK baru langkah-langkahnya bagaimana Bapak Ibu sekalian disini bisa diunduh ya kemudian untuk pekerjaan di adminnya ya bagaimana untuk PTK barunya kemudian prosedur mutasi dan nonaktif PTK ya ini ada petunjuknya bisa dilihat detailnya dan bisa juga diunduh formulirnya Bapak Ibu sekalian ya ini berbagai prosedur yang ada dalam pengelolaan simpatika ya ada banyak prosedur pemutahiran data simpatika baik itu itu penonaktifan maupun PTK baru ya baik itu di menu akun PTK maupun di adminnya jadi semuanya dapat tunjuk disini detailnya ya ini terkait prosedur Bapak Ibu menu prosedur yang ketiga kemudian yang keempat adalah fitur Bapak Ibu ini bisa dilihat adalah berbagai fitur yang ada di simpatika ke apa namanya keutamanya ya bisa dilihat disini ada juga fitur yang dalam progres ya ini seperti PKKM kemudian penilaian pinerja pengawas kelola tunjangan pinerja kelola ajuan kandidat impasing baru ini penerbitan digital sertifikat atau biagam dan prestasi GTK integrasi dengan aplikasi mobil Android nah ini on progress Bapak Ibu ini antara lain fitur-fitur yang ada di simpatika ya ini dari pengelolaan GTK GTK nya ya sampai yang lain oke Bapak Ibu itu yang keempat ya kemudian selanjutnya adalah statistik nah ini juga cukup menarik Bapak Ibu siapapun kita bisa mengakses data madrasah ya yang ada di Indonesia untuk setiap provinsi bahkan untuk apa namanya setiap madrasah ya provinsi kabupaten nanti sampai madrasah Bapak Ibu bisa kita lihat ya yang disekan atas yang Aceh nah ini bisa dilihat kabupaten ya untuk kabupaten misalkan Aceh Barat madrasah dan berapa dan seterusnya Bapak Ibu kemudian ketika kita klik lagi maka disini muncul masing-masing madrasahnya Bapak Ibu dan nama madrasah jumlah pendidik dan tenaga kependidikan keberapa ini kita bisa cek ya Bapak Ibu sekalian untuk apabila suatu saat kita membutuhkan tahun untuk tiap tahun ajaran ini juga sudah ada Bapak Ibu bahkan sejak 2016 Bapak Ibu tiap semester itu mungkin berganti ya nah ini ini 2016 sampai sekarang Bapak Ibu sudah ada datanya disini untuk tiap provinsi ya untuk tiap provinsi ini Bapak Ibu ini misalkan kita butuh data madrasah di suatu provinsi tertentu jumlah burunya berapa ini bisa tidak disini sangat bermanfaat jika suatu saat kita membutuhkan ya oke menu selanjutnya adalah ini yang kode mapel Bapak Ibu kita bisa lakukan pentarian kode mapel yang kita butuhkan misalkan disini cek bahasa Indonesia ya ini pentarian pentarian kode bahasa Indonesia ini kodenya ini Bapak Ibu tiap tahun agak berbeda ya ini bisa tiap jinjang juga sama oke Bapak Ibu ini menu kode mapel kemudian ada juga ini kecerdasan bisnis kita ke arah ke sana pi beberapa modul disajikan disini menu selanjutnya adalah menu informasi Bapak Ibu kita bisa melihat untuk kontak yang bisa dihubungi ya terkait pengelola simpatika ini ke nomor handphone pakai email emailnya juga ya apabila kita membutuhkan konsultasi terkait simpatika ini ya dan juga menu bantuan ini bisa kita lakukan permintaan bantuan secara online simpatan ini contohnya kita bisa melihat tutorialnya disini ya bapak Ibu sekalian jika dibutuhkan ya kemudian ini dokumennya juga bisa kita bintu ya jika dibutuhkan namun ternyata belum siap ini ya jadi itu Bapak Ibu menu-menu yang ada di dashboardnya simpatika barangkali ada Bapak Ibu yang selama ini belum perasan ya login-login saja tapi belum mencermati menu-menu yang ada di depan ini ya di depan rumahnya simpatika ini banyak sekali menu yang bisa kita manfaatkan fitur-fiturnya ya untuk pengetahuan kita saja ini juga untuk tiap agama ada ya Bapak Ibu sekalian atau kita lihat nah ini tiap agama juga saja hanya madrasah saja saya kira itu Bapak Ibu untuk sharing kita pada kesempatan kali ini semoga bermanfaat Bapak Ibu sekalian jangan lupa yang belum subscribe channel saya silahkan di subscribe dulu Bapak Ibu yang baru mungkin baru ketemu dengan channel saya ini silahkan jangan lupa tombol subscribe nyebutkan loncengnya juga like komentar dan bagikan ke rekan-rekan kita sekalian Bapak Ibu terima kasih saya doakan Bapak Ibu semua dalam kondisi sehat selalu semoga Allah melindungi kita semuanya amin terima kasih sampai ketemu di video berikutnya Bapak Ibu salam sehat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati